Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria Nah, ketemu lagi dengan Mama Leo disini Kali ini Mama Leo mau ngobrolin Ya, karena dulu sering ada pertanyaan dari tetangga gitu Maupun orang yang Mama Leo jumpai ya Karena apa? Karena waktu pulang dulu Pas waktu pulang itu saya kan hamil dulu ya Waktu pulang itu saya hamil besar Terus tetangga-tetangga, Mama, Bapak Saya itu tanya, eh kenapa tidak melahirkan saja di Indonesia Jadi, alasan, jadi saya jawabnya saya memilih melahirkan di Austria Nah, apa alasannya gitu? Apa alasannya saya mau melahirkan di Austria? Karena, melahirkan, karena saya waktu hamil umur kandungan 4 bulan Itu sudah di, sama dokter sudah diperingatkan Katanya, kamu nanti kalau melahirkan tidak bisa normal Jadi, harus melahirkan secara sesar Jadi, saya melahirkan secara operasi sesar Sudah diperingatkan sama dokternya Nah, terus ya Saya jawab itu sama Bapak Mama Saya tidak bisa melahirkan di Indonesia Karena saya harus operasi sesar Nah, saya memilih melahirkan di Austria Karena kan kita ada asuransi di sini Saya ada asuransi waktu itu Terus, karena asuransinya dari siapa? Saya tidak kerja kok dapat asuransi ya Nah, asuransi saya itu karena saya menikah Dengan warga Austria, papanya Leo Itu, biarpun saya tidak bekerja Saya mendapatkan asuransi dari suami Jadi, istri, asuransi istri itu ikut suami Dan untuk sekarang, asuransi Leo juga ikut sama papanya ya Jadi, itu walaupun tidak bekerja Saya juga tetap dapat undang asuransi ya teman-teman Ini Leo Rami, biarkan saja Terus, saya melahirkan di Austria Pilihan saya melahirkan di Austria itu Karena ya itu tadi ya operasi sesar itu tadi teman-teman Dan di sini kan peralatannya Kan ya lumayan canggih ya Karena saya pas waktu hamil itu Kadar gulanya tinggi Jadi, ada risiko sangat tinggi waktu melahirkan ya Jadi, ya harus di sini melahirkan gitu Biar lebih aman ya gitu Nah, untuk melahirkan sendiri di sini secara sesar Karena memiliki asuransi itu Dan suami saya memiliki dua asuransi ya teman-teman Jadi, asuransi yang khusus dari perusahaan Jadi, memiliki dua asuransi Satu asuransi dari Seperti asuransi dari pemerintah itu di sini teman-teman Ya, kita bayar sih ya asuransinya Terus, ada lagi asuransi dari khusus dari company Dari perusahaan yaitu asuransi berbentuk secara berbentuk privat teman-teman Jadi, karena suami saya di perusahaan yang bagus Jadi, asuransinya yaitu tadi ada asuransi tersendiri untuk para karyawannya Nah, terus Loh, biarpun pakai asuransi pasti pakai masih harus bayar kan? Enggak teman-teman Karena itu tadi saya asuransinya Asuransi suami itu ada asuransi dari pemerintah Yang namanya GKK di sini Gebit Kerangken KC Jadi, asuransi dari pemerintah Nah, terus ada lagi itu yang asuransi dari perusahaan itu Jadi, digabung jadi satu Operasi cesar Terus, saya menginap di rumah sakit itu selama 8 hari teman-teman Jadi, selama 8 hari saya menginap di rumah sakit ya Karena waktu itu sebenarnya 5 hari sudah boleh pulang Cuman, suami saya harus kerja ke luar negeri Jadi, dia bilang sama pihak rumah sakit Bisa lebih lama di rumah sakit Terus, pihak rumah sakit bilang bisa diperpanjang Jadi, sampai 8 hari saya di rumah sakit Terus, itu saya tunggu-tunggu sampai Sampai Saya tunggu-tunggu sampai 1 bulan teman-teman Enggak ada bil sama sekali Jadi, operasi saya melahirkan saya di Austria Beserta operasi cesar, beserta minep selama itu Ya, makanannya juga enak di sini Rumah sakit di sini ya Itu Sama sekali tidak bayar Jadi, nol Tidak bayar sama sekali Jadi, gratis pokoknya tidak bayar sama sekali Semuanya dibayarin sama asuransi Nah, sebenarnya asuransi sendiri enggak gratis ya teman-teman Setiap bulan itu suami saya harus bayar banyak itu untuk asuransi Tapi, di sini kan memang harus Cuman kan untuk saya pribadi kan saya enggak bayar Leo juga enggak usah beli Jadi, sudah asuransi ikut suami itu tadi Jadi, benefitnya banyak asuransi itu Ya, tapi ya bayarnya juga banyak itu Kira-kira setiap bulannya 200 Dipotong 200 euro Kira-kira 3 juta atau berapa gitu loh Tapi, ya memang benefitnya banyak Mau sakit separah apapun Mau biayanya miliaran itu Akhirnya ya nol Enggak bayar Enggak bayar banyak akhirnya gitu Kalau di sini benefitnya ya Kalau punya asuransi itu ya Jadi, setiap orang yang bekerja di Austria itu mempunyai asuransi Jadi, ya itu tadi Biar Biaya kesehatan juga murah gitu Seperti kita menapung sih sebenarnya asuransi itu Jadi, sebenarnya seperti menapung gitu Jadi, ya Nah, itulah alasannya saya Kenapa memilih melahirkan di Austria Ya, itu melahirkan di Austria lebih enak Ya, ada Terus, ya Kalau untuk Gimana ya, maksudnya Apa gak repot gitu Melahirkan terus sendiri di sana Gak ada keluarga Ya, memang itu ya teman-teman Memang ada sedihnya di situ Gak ditungguin sama orang tua saya Maksudnya ya Sama adik, sama kakak saya Gak ditungguin Gak ada itu Cuman Saya di sini juga ada keluarga yang baik Ya, keluarga Itu omanya Leo itu Mama Mama mertua saya Itu orangnya perhatian Perhatian sekali dia Terus Ipar saya juga perhatian Jadi, setiap hari itu selalu ditengokin teman-teman Setiap hari selalu ditengokin Siang hari biasanya Kamu sudah mandi belum? Kamu mandi biar aku yang jaga Anakmu gitu Biar aku yang jaga bayinya gitu Jadi Biarpun saya melahirkan di sini Itu ya Sedihnya itu gak Gak terlalu gitu loh Gak 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 Banget-banget Sedihnya gak Banget-banget Jadi ya Ya, cuman Agak Gak Gak seneng aja ya Maksudnya Kena Jauh dari keluarga gitu Tapi Overall sih Oke Saya fine-fine aja Gak Gak itu Karena ya itu tadi Sport keluarga Di sini juga Lumayan Juga bagus sekali Jadi ya Itu Ya mungkin Ada pengalaman dari teman-teman yang lain Gak enak ya mungkin ya Tapi kalau Saya sih Overall Semuanya baik-baik saja Jadi Itu Terus keluarga saya Di Indonesia juga Sering telpon Sering apa Jadi ya Bahagi aja gitu Tapi ya itu Kalau melahirkan di Indonesia Pastinya Saya itu banyak sekali Kenapa Karena melahirkan saya Agak Agak sulit teman-teman Saya harus Operasi cesar itu Gak Gak hanya Gak hanya Dibuka sedikit Itu loh teman-teman Jadi saya itu Dibuka agak Agak Lebar Karena Untuk mengeluarkan Leo dari perut saya ya Dari kandungan Karena Leo itu Sudah Terlilit Tali pusar Jadi Sudah hampir Membiru gitu Jadi Mereka melakukan Operasi darurat Jadi saya Perut saya Harus di Di itu Harus di Ya harus Dipotong yang Lebih lebar ya Ini saya Gak boleh Takutnya Ada anak juga Yang anak kecil Juga yang nonton Jadi saya cuman Bilang Kalau Apa Bukanya Agak lebar gitu Lebih Lebih lebar dari Dari Operasi cesar Biasa ya Seperti itu Jadi Ya Waktu itu Ya Lumayan Itu ya Bener sakit Gitu ya Hampir 3 bulan Saya Gak Gak bisa Aktivitas berat Sama sekali 3 bulan Kadang Kadang Sampai Itu Umur Umur 2 tahun Kalau gak salah Ya Itu aja Masih nyeri Kadang itu Masih nyeri Sakit Teman-teman Terus Tapi untuk sekarang Sekarang sih Leo udah umur 3 setengah Itu udah Gak Udah Gak itu Udah Gak terlalu Itu Gak terlalu Gak ada nyeri lagi Udah Udah Sembuh Waktu Ya 3 tahun Terus Itu udah Sembuh Jadi ya Itu Ceritanya Kenapa Melahirkan Disini Dan Susahnya Senangnya Melahirkan Disini Susahnya Itu jauh dari Orang tua Terus Kalau Senangnya Itu Gak Ngeluarin Duit Banyak Malah Gratis Saya Jadi Jadi Ya Itu Kalau di Indonesia Pasti bayar Banyak Apalagi Operasi Saya Itu Seperti Itu Jadi Jadi Pasti Banyak Sekali Duitnya Harus Stay Di Rumah Sakit Lama Juga Yaudah Cukup Sekian Teman Teman Curhat Mama Ini Soal Kenapa Melahirkan Di Austria Oke Terus Tunggu Lagi Curhatan Mama Liu Yang Selanjutnya Oke Oke Masih Bersama Saya Indra Leimer Dan Akan Terus Bertemu Dengan Saya Indra Leimer Di Video Berikutnya Oke Salam Seria Dari Austria Dan Terima Kasih Please Subscribe Share Like Dan Comment Dan Hidupkan Tombol Lonceng Oke Terima Kasih Matur Nungun Ilendang Cus Dadah Wassalam Dadah 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 Dadah